Bawasannya Bismillahirrahmanirrahim Wanusama dan adanya juga dinamakan makhudan tidak ada Lapak Allah itu ismun Bisa ada, bisa makhudan tidak ada Kalab zotil ma'duni seperti lapak yang tidak ada Kalab zotil ma'duni seperti lapak yang tidak ada Jadi ismun, nama dan teranya Allah Itu bisa ada, bisa tidak ada Intinya gitu Al-lazina ya zununa annahum mulaku robbi Yang disebut di kelas itu, yaitu orang-orang yang mengaku atau menyangka di hati ketemu sama Allah Jadi bukan lapak awam, di hati ketemu sama Allah Jadi bisa lapak Allah itu ismun, lapak Allah itu bisa ada, bisa tidak ada Kalau dasar orang awam, orang yang awam baru mengenai Allah tentu dengan lapak Tahlil bacalah ilaha illallah Ya yalladzina manukunu la'ilaha illallah tukrihu habis bukori Orang-orang yang beriman, bacalah la'ilaha illallah maka kamu berbahagia Dasar ya suhu, dasar, lapaknya ada La'ilaha illallah Tapi kalau sudah dawam Ini disebut penjelasannya, lapak Allah, ismun itu lapak Allah bisa ada, bisa tidak Wabi'annahu dan bahasanya ismun, nama Allah itu Kot yakuno adanya di syai'i asmain bagi sesuatu nama-nama Mutaat bidatin yang Mutaat bidatin yang terbilang-bilang Kal mutaro dipati seperti persamaan Seperti ada kesamaan Kal mutaro dipati seperti ada kesamaan Jadi nama-nama yang berbilang-bilang itu disebut asma'ul usna Namanya berbilang-bilang tapi sama yaitu sifat Allah Nah ada sembilan Waqafiyakunul ismu wahidhan Ada juga lapak Allah itu ismu wahidhan hanya satu Wal musimati mutaat bidatin Namanya banyak Nama penyebutannya banyak Lapaknya satu Lapaknya Allah Namanya banyak Yaitu roh Kholik Wajuhu Allah wadhu juzhal walik Rob wadhu Rok Kholik Dilah Tapi yang satu itu Yang tidak beda-beda yaitu lapak Allah Kal mustarofi seperti istarof Tarof itu 100 juta Makanya di Al-Quran Banyak Penyebutan Tidak Allah Al-Quran Wadzhalika dan karena itulah Galun menjadi Galun menjadi petunjuk Menjadi petunjuk Alatago yiril ismi Atas berubah-ubahnya nama Allah Wal musama dan yang dinamai Yang penting kita ikitkan di hati Zatnya Akalnya Sifatnya Esa Zatnya Akalnya Sifatnya Esa Ada pun namanya Ikutannya berubahnya Rob Kholik Malik Banyak Tapi yang tidak berubah Zat Afalnya Sifatnya Maha Esa Zatnya Maha Esa Afalnya Maha Esa Wa Aydon Dan juga Fal-Ismu Makan Nama Ismu Di antaranya Nama Allah Habdun Adalah Lapat Alif Lam-Lam H Beratilah Lapa-Lapa Nama Allah Adalah Lapat Wah-Wah Lapat itu Urdun Urdun Berbeda-beda Wal-Nusama Dan dinamai Wad-Yakuno Adanya Lapat Allah Zatan Zat Mungkinatan Yang memungkinkan Kamu tak Zat Kalau kemarin Kalau Allah Dibilang Zat Lapatnya Allah Dibilang Zat Nah itu bahaya Bahayanya kenapa Banyak tulisan Allah Di atas Muzi Di menara Kalau dibilang Itu Zat Bahaya Tiba-tiba Ada ketir Kusambur Apa Allah Allah Kalau ketir Atau Bismillahirrahmanirrahim Kan ada Berisan Allah Di undangan Kalau dianggap itu Zat Di undangan Habis dibaca Dibuang Di undangan Tiba-tiba Ada yang nginjak Makanya Dinamakan Ada kalanya Memungkinkan Zat Akhirnya Enggak 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 jelas Itu Allah Zat Agar mu'mak Agar mu'mak Awajibatan Bidzatihat Atau wajib Dengan Zatnya Zatnya Mesti wajib Tulisannya Enggak Makanya Sifat Zatnya Afalnya Sifatnya Maha E Zatnya Wajib Kita ikat Tulisan Allah Jangan 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 Bahaya Wa Aedon Dan Begitu Juga Palabzun Nari Maka Lapad Anar Anar Api 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 Wasalji Salju Es As Apa kita lihat Api Sama Sar Nah yang jadi pembahasan Api Sarju itu apanya Apakah apinya Apa sarju nya Ini Di Dikiasin Seperti Lapad Allah Allah nya Apa dibalik Tulisan Allah nya Kan bisa begini Anaruh Api Apakah Sejenis kita lihat Apinya Apa panasnya As Sarju Sarju Es Apakah kita lihat Untuk salju nya Atau dinginnya Nah ini Itu Antara Lapad Allah sama Zat Itu di Kiasi Nah tinggal kita mikir Yang mana Apakah apinya Apa panasnya Apa Sarju Bentuknya Apa Dinginnya Misah kan Misah gak Misah Gak satu Bentuk Api Gak satu Bentuk Pas kita rasain Baru Anas Anas Tanju Kalau kita pegang Baru Dingin Sama Allah juga Tulisannya Itu bukan Jatnya Misah Nah ini Maksudnya Benar Sama Sal Tanju Kiasin 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 Ahmad Seperti Macan Maksudnya Bukan Ahmad Seperti Macan Gitu Gawak Aisyah Seperti Bulan Bukan Aisyah Seperti Bulan Cantik Gitu Gitu Jadi kita Allah itu Jangan langsung Bilang Jatiklah Allah Tapi Lihat Bergantung Orang Dalam pengamalan Ibadah Semakin Dekat Rasa Gitu Dikiasin Seperti Api S Loh Kanah Wal Musama Kalau Adanya Itu Allah Dinamain Allah Jatnya Loh Jadal Labdu Loh Jadal Labdu Loh Jadal Labdu Labdu Maka Adanya Lapad Lapad Bizalika Itu Kurunas Terasa Panas Aubar Bizarji Atau Terasa Dingin Bizarji Jadi Tenggelam Kita Ibadah Tergantung Orangnya Terasa Allah Dekat Sama Mangga Itu Tergantung Ibadah Ibadah Semakin Kita Dekat Sama Api Semakin Panas Semakin Kita Dekat Sama Saju Semakin Dingin Jadi Kualitas Kita Tahu Allah Itu Bukan Lapad Tapi Sebi Ibadah Kita Wala 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 Zalika Dan Contoh Seperti Itu Wala Yakul Wala Yakul Luhu Akilun Dan Janganlah Orang Yang Berakal Berkata Seperti Ini Bukan Bukan Wala Yakul Wala Yakul Akil Lahu Asal Wala Yakul Akil Luhu Jangan Alam Berkat Orang Yang Berakal Berkata Seperti Itu Jangan Menyamakan Allah Sama Gat Baedon Dan Juga Nah Ini Jaringan Pak Kodak Allah Ta'ala Dan Sungguh Maka Sungguh Allah Berkirman A'udh Millah In Asyaf An Wajim Walillah Il Asma Ul Husna Fad U H Bihar Walillah Il Dan Milik Allah Al Asma U Nama Nama Al Husna Yang Bagus Fad U Maka Mintalah Berdoalah Temu Sekalian Kuk Kepada Allah Biha Dengan Nama Yang Bagus Disini Allah Nama Banyak Ini Senang Kita Berdoa Jangan Langsung Minta Sebutin Nama Nama Sifat Allah Yang Allah Saya Sifat Banyak Ya Salah Nama 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 Yang Bagus Nama Nama Allah Yang Bagus Nama Yang Bagus Maka Minta Doa Nama Hamdan Naimin Kemarin apa Hamdan itu Gak pake alif Buku Di kitab gak ada Seperti itu doa Gak ada sekarang ini aja Itu buat cando gitu Karena ada di buku Hamdan Naimin Hamdan Syakirin Padahal kemarin Hamdan kalau gak pake alif lang Ujiannya gak ke Allah aja Tidaknya Nanti Ada liban Dulu gak ada Ada yang begini Itu apakah gak melimuti semuanya Gak khusus umum Kalau umum berarti ujiannya Tidak Allah aja Bagi orang kaya Tapi kalau pake Alhamdulillah Hamdan Ayuah punya aneh Tapi masjidak Ya Rabbana Pokoknya kalau ada Naimin Menyipati Menyipati gak Kalau aja Gitu Yang jelas Dulu dulu gak ada Amda Naimin Jadi sekarang Gimana kalau lu Pembukaan Awalnya Buat ciritannya Lu hanya Lu dikirannya awal Atau awalnya Biasa aja Yang saya acara dulu Amda Jangan pake Nahimin Amda Amda Amah 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 Kalau Naimin Menyipati Simfail Ada alif Naimin Menunjukkan kata Jama Itu berarti Banyak Gak menyipati Allah aja Ujian kepada Orang-orang Yang diberikan Nikmat Naimin Nah Ini Cara dulu aja Jadi bukut tuh Adanya Orang-orang Dipada yang ikutin Tapi ke doa Dihapalin Terutama ibu Ibu Mana lagi Doa Habis baca Paterha Itu sunnah Hadis Red Hasan Robi Firli Amin Udah Walabdolin Robi Firli Amin Hadis Red Hasan Beritanya Nabi Udah Jangan ditambah-tambahin Robi Firli Wali-wali Jayo Amin Jangan Lain Jangan Kalau di hadisnya Ada begitu Jangan dikurangi Jangan ditambahin Dua orang-orang Nanti ada babnya Itu bab doa Yaitu bab doa Kicit kita, buyut kita Kalau wali-wali Bina Jangan Warham Huma ganti Warham Huma Kama Robayana ganti Kemarin apa tuh Roba Roba ada Wau Itu ketemu sama Alif Musuh buyut Ganti Roba Una Jansogiro Siguro Boleh siguro Boleh su Suguro Berduanya Aduh rame-rame Banyakan nih Yang kita perhatikan Wali-wali dina Warham Huma Kama Robayana Benar Wali-wali dina Warham Huma Nama Rob Bauna Sigo Kalau Robaya ini nyambung gak bisa Robayana Enggak Enggak nyambung Robaya ada Alif Itu menunjukkan kata dua Dua siapa orang tua kita aja Enggak nenek kita Enggak kakek kita Pokoknya enggak Apa turunan kita Tapi kalau Roba Una Nah itu mencabuk Nah itu yang terakhirnya Jadi sunnah kita doa Sebelumnya Ufyan Atau nama Sifat-sifat Allah Waqalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamah Asalnya Waqalan Nabi Yuk Binya baris Kasro Asalnya Nabi Yuk Yanya udah penyakit Maka Enggak dikasih baris Disebut ya Bebek Waqalan Nabi Takdirnya Waqalan Nabi Yuk Nah ini ciri panjang Kalau jadi Bilal Panjangin Innaullah Wa malai Katawu Yusulun Alan Nabi Panjangin Jangan Alan Nabi Salah Ada ya Bebek Cidinya dibaca Panjang Seperti ini Waqalan Nabi Waqalan Nabi Panjangin Salah Wa alaihi Wasallamah Wasallamah ini Mungkin kata Solat Kalau solatnya Lanya patah Wasallamah Patah Inna lillahi Sesungguhnya Milik Allah Fisatun Fisatun Wajisina Yaitu ada Sembilan Sembilan Apanya Isman Namanya Disebut Tamis Asalnya Isman Kemarin Wa Sima Yu Samu Was Man Waq Sedaranya Dok Doma Sedangkan Waq Baris Patah Patah Sedaranya Alir Maka diganti Waq Sama Alir Isman Ada Sembilan Sembilan Milik Allah Apanya Disinggul Tamis Isman Namanya Fahazih Maka ini Yang Sembilan Sembilan Makanya Hazih Menunjukkan Kata Banyak Kalau Satu Orang Satu Fahazah Kalau Banyak Fahazih Kalau Dua Fahazah Ini Fahazih Maka Ini Yang Sembilan Sembilan Asmau Kasih Rotin Yaitu Nama-nama Yang Banyak Banyak Sembilan Walmusamma Yang Dinamai Wahidun Cuman Satu Wah Wallahu Ta'ala Yaitu Lapat Allah Ta'ala Tadi Dari awal Bahasanya Namanya Banyak Tapi Satu Yaitu Allah Ta'ala Wa Eldon Dan Begitu Juga Maka Firman Allah S.W.T Wallillahil Asma'u Wallillahil Dan Milik Allah Nah Ini Disebut Huruf Khobar Majruriya Adalamnya Huruf Jaya Ketemu Allah Diberbaris Nah Ini Disebut Khobar Mukoddam Khobarnya Didepanin Mutada Mu'akhor Mutada Di belakangin Al-Asma'u Mutada Di belakangin Tersebut Mutada Mu'akhor Disebutnya Ini Okobarnya Okobar Mujariya Karena ada Huruf Takdirnya Takdirnya Wal-Asma'u Lillahi Wal-Asma'u Lillahi Diganti Wal-Lillahil Pasma'u Sama Iyaka Na'budu Asalnya Na'budu Iyaka Wa-Iyaka Nasta'inu Asalnya Nasta'inu Iyaka Menunjukkan kata yang lebih penting Allahnya Maka di depan ini Dan milik Allah Adalah Nama-nama Al-Dofa Ha'ilaihi Al-Dofa Menyenderkan Atau Dideopatkan Ha' Itu Lapad Asma'u Ilaihi Ke Lapad Aw Allah Kalau Disenderin Nyender apa sih Masuk gak itu Nyender Ketembok Enggak Kita masuk Ketembok Enggak Jadi Nama itu Yang 99 Sama Allah Cuman disenderin Ada pahak Enggak disebut Zat Enggak nyatu Kita duduk Nyender Emang kita masuk Ketembok Enggak Jadi cuman sifat Sifat itu Melilingi Lapad Allah Makanya disebut Dalam kata Basara Ada pahak Disenderin Sendirin Senderin aja Enggak sampai Yang 99 Itu Masuk Kelapat Allah Allah Makanya Allah Itu Satu Nama Namanya Bah Kalau Asyariah Disebut Ada Sifat 20 Jadi Ada Adafah Ilahi Sendirin Kamakola Sebagaimana Allah Subhanahu Wattab Berfirman Masuk Bismillah Sampai Bismillah Bismillah Dengan Menyebut Rabbikal Tuhan Kamu Allah Azimi Yang Maha Adum Coba lihat tuh Kasroh semua Pasabi Maka bertas bela kamu Kamu ini siapa? Nabi Nabi disuruh Bertas be Disebut Fiil Amr Muqotob Guer Muayan Allah memerintahkan Kepada Nabi Tetapi Guer Muayan Tidak ditentukan Maksudnya disuruh kita juga Selaku umat Nabi Disebut Muqotob Guer Muayan Pasabi maka bertas bela Yang Nabi Muhammad Maksud buat kita juga Bismi Robi Kal Dengan menyebut Tuhanmu Bismi Asroh Robi Asroh Kak itu Muqotob Buat laki Laki Kak Nabi kita Laki Laki Bismi Rob Bikil Robi Kak Nabi Tetapi Wahin Nabi Muhammad Dengan menyebut Tuhanmu Al-Azimi Yang Maha Agung Nah ini disenderin disebut Mana cirinya Kasroh semua Pasabi Bismi Mi Robi Bi Kal Azim Mi Nah dari sini kita ambil kesimpulan Ternyata Allah Nyuruh Nabi Tuhan Kasbih Bukan disuruh Mandunggal Sama Allah Kalau orang paham ayat ini Tidak ada sebutan Mandunggal Kaul Agusti Cukup nyendir aja Sebut nama sifat-sifat Allah Tapi jangan ngaku seperti Allah Tidak kuasa Mandunggal Itu Allah Nyatuh dan diri Nah ini dalilnya Pak Sabi Bismi Robi Kal Ladi Min Kamu kan ya Jadi lapat Allah Hanya cukup disenderkan Ternyata kita Jangan Apa Berarti gak nyatuh Iya Gak boleh Sifatnya itu jangan sampai Sama tulis Lapat Allah itu nyatuh Dari sini kita ambil kesimpulan Buat dalil Orang yang ingkar sunnah Gak sholat Gak puasa Nah ini dia Gak paham Ayat ini Pak Sabi Pak Sabi Bismi Robi Kal Orang lapat Allah Nyatuhnya gak boleh Dimasukin dengan sifat yang Sembilan Apalagi kitanya Seolah-olah kayak Allah gak sholat Enggak Jadi paham Mutazilah Nah itu Wana uzalika Dan contoh seperti itu Falido patuh Maka penyenderan itu Nah ini Takat tadi menjadi hukum Almugoyirota 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 Menjadi hukum Perubahan Yang berubah Perubahan Jadi penyenderan berubah tetap Tergantung kata bahasa Masing-masing Seperti tadi Seperti macan Bukan macannya Salah Atau kata Ngebuang mudok Saya naik kelapa Saya naik Kelapa Yang bener Apapun Saya naik Saya minum Kopi Yang bener Air kopi 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 Diminum Ada keselap Disebut Penyenderan Mempel aja Mempel aja Jadi menjadi hukum Perubahan Tetap Yang nyender itu Perubah Bahasa itu Tergantung Kalimannya Masih-masih Kalimannya Masih-masih Enggak Enggak Jantak Sama terjemah Total Ya keadaan itu Kalimah Selebut Penyenderan Tabat Yadabilah Habib Wattab Telah celakat Kedua tangan Abul lahap Telah celakat Kedua tangan Abul lahap Terjemah Oh berarti Yang celakat Cuman tangannya doang Nyambung gak Agak Tabat Telah celakat Yadak Yadun Satu tangan Yadak Dua tangan Telah celakat Dua tangan Abul lahap Enak bener Abul lahap Dajat Cuman abing Telakat Cuman tangannya doang Ternyata Enggak begitu Telah celakat Seluruh badan Abul Tak Jadi Bahasa itu Jangan mau nonton Kita lihat kamu Oh ini kan tangan Artinya Nah Enggak beres Enggak beres Nah itulah Pentingnya belajar Balago Pentingnya belajar Balago Waya Boko Wajahu Laka Wajahu Muka Robbika Tuhan Kamu Muka Eh Kodong Kalau punya Muka Berarti Kayak kita Berarti Bukan Bukan Allah Orang Yang Pandir Lima Melahui Murta Ngapain Allah Kayak kita Ada Murta Padahal Wajih itu Zab Tafsirin Sama Inu Abbas Lah Tekal Zab Wajih itu Bukan Muka Tapi Zab Bikit Lagi Waka Wajih Tafsirin Firman Allah Tafsirin Maka Berdo'alah Kamu Sekalian Kepada Allah Bihah Dengan Asma Asma Lusnah Bihah Banyak Bahasa Bihah Artinya Dengan Sebab Asma Lusnah Jadi Asma Lusnah Itu Sebab Bukan Tujuan Kalau Tujuan Musri Musri Menyebutkan Allah Padahal Berdo'alah Kamu Sekalian Bihah Dengan Sebab Banyak Bahasa Lusnah Dengan Sebab Asma Lusnah Jadi Sebab Sebab Bihah Iftihah Bukan Tujuan Kalau Tujuan Bihah 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 Berdo'alah Kamu Sekalian Berdo'alah Dengan Asma Lusnah Musri Bihah 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 Dengan Asma Lusnah Padahal Dengan Sebab Makanya Ada Orang Nambalin Salawat Salawat Yang Bener Tapi Nggak Paham Bahasa Arab Nggak Paham Alap Akhirnya Musri Apa Itu Allah Nusul Solatan Kamilatan Wassalim Salaman Taman Alas Sayyidina Muhammad Atas Muhammad Tan Haluk Yang Telah Melepas Bihah Dengan Nabi Kukut Segala Buhur Buhur Nggak Sahab Bihah Dianggap Buhur Serik Jadi Bihahnya Sahab Sahab Bihah Nah Kesimpulannya Kalau belum bisa Alat Pertama Bihah Itu Kata Mada Kita Jangan Pakai Allah Masuk Selatan Kamilatan Karena Nggak Tau Sebab Sudah Buat Gadain Bihah 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 Yatin Bukan Dengan Tambahin Dengan Sebab Dengan Sebab Pasuk Ay Fada Ulloha Yakni Fada Ulloha Berdoa Kamu Sekalian Hak Kepada Allah Bias Ma'ihi Dengan Sebab Nama Namanya Wazalika Dan Itulah Dalilun Menjadi Dalil Ala An-Naha Bahwasannya Nama Nama Itu Boy Ruhu Selain Allah Beda Bukan Lampak Desa Bagliya Penyenderan Waktah Zaman Kola Dan Menjadi Guja Seseorang Atau Ulama Al-Tafir Kola Yang Berkata Al-Ismu Wal-Musamma Nama Itu Kua Yaitu Al-Musamma Yang Dinamai Nama Itu Yang Dinamai Jadi Dikasih Sifat Nama Itu Allah Yang Dinamai Dikasih Sifat Ada Orang Ceking Namanya Mabdullah Karena Ceking Sifati Kempeng Kempeng Padahal Namanya Mabdullah 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 Nama Tuhan Zul yang mempunyai Al-Jalal yaitu sifat Jalal Wal-Ikrom, Midan-Ikrom Tabah, Rokak, Saling Berarti Sabah, Bia Enggak, enggak, enggak Kalau enggak pakai Alif baru Tapi pakai Alif Tabah, Rokak, Saling Berarti Sabah, Bia Wartaah, Wanmu, Saling Tolong Menolong, Berarti Sabah, Bia Wanmu, Tabah, Rokok Wa-Wa-Ta'ala Dan Saling Memberikan Keberkahan Wa-Wa-Ta'ala yaitu Allah Ta'ala Waljawabu jawabnya Anal-Ismamu Anal-Ismamu Azamu, bahwasannya nama-nama Yang diagumkan itu Dita-Zimidzati untuk mengagumkan Zat Al-Qudsiyah Yang Mahasuki Jadi intinya Nama-nama 99 itu Untuk mengagumkan Zat Allah Bukan Allah-Nya Makanya Sunnah Nasi nama itu Dengan mengagumkan Kuasimu Allah Adakum Biardillah Biardirrohman Biardirrohim Bililah namamu Kata anak-anak kamu Abdirrohman Abdullah Abdirrohim Nah ini Ada keberkahan Jangan nama yang Gak benar Pengkir Lahir dipengkir Pengkir Lahir lagi main Gaplek Gaplek Guasimu Allah Adakum Biardirrohman Abdirrohim Nabi Nyerut Kasih nama lah Anak-anakmu Jangan Nama-nama Sifat Allah Ini Mutlak Gak boleh Gak boleh Abdirrohman Abdirrohim Abdullah Ini harus pakai Abdu Gak boleh Kasih nama anak Rohman aja Gak boleh Rojak aja Rohim aja Harus pakai Abdu Kenapa? Karena sifat Allah itu Gak boleh nempel sama makhluk Cukup sama Allah Keteranannya Karena Lita Azim Untung ngagungin Nama Allah Tiba-tiba Dinamain kita makhluk Gak pakai abdu Nah itu bahaya Bahaya Pasti timbul watak Seperti Allah Artinya pengen Pengen kayak Kayak Allah Yaitu sifat Iblis Timbul Al-Qibriya'u Rida'i Sombong itu Selain ganggu Ada sombong Pasti timbul Namanya Iblis itu Keluar dari surga Karena ada sifat Abah Was Ketak keluar Abah Gak mau Pakai ya bebek Gak maunya Bener gak mau Abah Abah Pakai ya bebek Gak mau Bener gak mau Was takbaro Kalau kabaro aja Mendingan Ini udah was takbaro Ada sin Alif Sin sama Tak Kabaro ditambah Alif Sin sama tak Bener-bener sombong Jadi melebih Allah Sombongnya itu Kalau ilmu Hebatan dia kemana-mana Sama Ambi Adam Bahkan sama jin Langit Tujuh lapis langit itu Dari langit ke satu Sampai langit ke tujuh Itu Iblis Waktu benernya Dia punya gelar bagus semua Bagus semua Dari langit ke satu Sampai langit ke tujuh Punya gelar bagus semua 1200 tahun Dia itu Mimpin surga 1200 tahun Mimpin surga Pas gagara itu aja Abah Was takbaro Nah itu Sampai Nabi Adam meninggal Makamnya nih Allah masih Nabi Adam Disuruh Mermatin Ke kuburannya Nabi Adam Nabi Adam Nabi Adam Nabi Adam Nabi Adam Nabi Adam Nyawanya mau dicabut Takut Abur Becir Sampai ke makam Sampai ke makam Nabi Adam Tapi pas disuruh Mermatin Nabi Adam 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 Makanya Iblis itu Dia sama Pengen mengakui Seperti Allah Nah itu Keterangannya Sampai sini aja ya Ini masih tahu Ini masih tahu Tidak